Baik, sebelum ke sana, kita akan coba berikan dulu latar belakang ya, apa namanya informasinya. Ratusan orang kemarin mendatangi kediaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Megakuningan Senin sore kemarin. Nah, polisi hingga kini masih menelidiki dalang dibalik aksi unjuk rasa tersebut. Polisi mengaku tidak menerima surat pemberitahuan sebelumnya. Nah, setelah sempat berorasi, rasa akhirnya dibubarkan paksa. Penjagaan itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya masa susulan yang mencoba melakukan unjuk rasa. Hingga kini belum ada keterangan dari kepolisian terkait masa yang mencoba mendemo rumah Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjadi posko pemenangan Agus Silvi. Sebelumnya, pada Senin pagi setidaknya 300 orang melakukan aksi unjuk rasa di depan rumah ketua Umum Partai Demokrat itu. Menurut pihak kepolisian, pihaknya tidak menerima surat pemberitahuan terkait aksi ini. Saat ini, pihak kepolisian masih terus mencari dalang dibalik unjuk rasa tersebut. Sementara lewat Twitter, SBY mencuitkan perasaannya soal demo yang dilakukan di depan rumahnya. Ada lima cuitan yang dituliskan oleh SBY di akun Twitter pribadinya. Beberapa di antaranya adalah ia menyatakan saat itu rumahnya di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan, digeruduk ratusan orang. Ia juga menyebut ada provokasi menyerukan tangkap SBY. Dan SBY juga bertanya apakah ia tidak memiliki hak tinggal di negeri sendiri. Netizen pun beramai-ramai menanggap pihak cuitan-cuitan SBY. Rata-rata netizen menulis mengapa SBY harus meminta keadilan lewat Twitter. Kinanti Munggrani, CNN Indonesia